Intro Intro Yeay Balik lagi di Trik Tong Guna kantrik Untuk Pisa Tong Masih bersama El Rumi, Pak Deni dan Lidi Ngaji ya Oh ya Bareng sama El Rumi Kuari ya El Rumi Kuari Lupa, kebayang gak kalo dibilang nama Gak lupa, ini mah kalo Saya beneran sama El, keluarga saya bener-bener Iya udah setuju Alhamdulillah Ya Allah Gak pake mas kawin juga gak apa-apa ya El gak usah mikirin mau rumah dimana Nikah dimana, udah saya biayain semuanya Semuanya Persepsi gitu El di rumah doang tidur aja Gak apa-apa Yang penting aku bangun tidur langsung liat muka ganteng kamu Pokoknya gampang El, tugasnya cuma tidur sama reproduksi Gak apa-apa Gak apa-apa Iya kadang dia sebagai suami harus Bekerja Dia harus mencari nafkah gitu Agak bingung ya nyapuinnya ya Oke El Sekarang udah di segmen 2, di segmen 2 ini El bisa nentuin Mau ngobrol sama gue Pencet tombol merah, mau ngobrol sama Umi Mendingnya langsung pulang aja El Yang biru dong Yang biru Iya Oke kita mulai Siapa ya yang dia pilih Siapa ya Semoga aku semuanya aku Ya Tuhan semuanya aku Merem apa? Merem ya El? Harus merem gitu El? Yang Kang Denny yang mati dia Wah Wah Eh salah 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 Eh Udah Ini aja Ini aja Iya iya Lu tadi merem sih Omel lu jadi ke sono ke gelapan Iya Dua Nah Udah lah Udah maaf aja Hihihi Hihihi Giju banget sih El aku ada Viti yang sebenernya aku males yang mayanginnya Aduh kenapa? Soalnya Bener-bener bikin aku cemburu banget Aduh Udah mana Viti nya deh kasih tau Ini dia Menurut kamu, aku udah mirip belum sih sama yang dikit lagi? Harusnya kalau kamu cemburu, jangan nayangin, karena aku udah tayang sama kamu. Ikan cucut, ikan hiu. You are so cute, I love you. Saru, lu pake gini-ginian biar kayak eca. Iya, taruh saya mau ngaca juga. Lah kan disuruhnya eca aja pasal ya, ini mah kayak orang kena pasal. Lu gak cocok, mendingan lu pake koyo. Gede gak patah-patah. Lu pake koyo gak? Koyo cabe. Lu pake koyo empat, penuh muka lu. Emang, boleh next gak sih pertanyaannya? Ini kayak nyakitin aku banget soalnya. Ya udah kamu jujur nih. Emang, n****. Gue gili, hubungan kamu sama dia apa? Jujur. Temen aja temen-temen. Haaah. Semua juga gitu. Semua juga awalnya gitu, temen-temen lama-lama jadi demen. Eh, eh keranjang cue. Lu apa? Apa hak lu marah-marah lu? Oh, temen aja temen. Karena kan juga beberapa kali kerjaan bareng dan juga satu circle. Dan dia kebetulan orangnya asik aja, jadi buat temen aja. Oh, kalau gitu bisa dong aku jadi temen kamu sedekat itu. Bisa-bisa aja. Kan kerjaan aja sama juga. Tapi kan kamu sampe nonton konser bareng ke Thailand gitu-gitu. Masa sih cuma temen doang? Temen doang. Karena kan aku punya masa lalu, masalahnya beda. Ini beda lagi sama aja mengulang masa lalu dong. Jadi kayak ya udah temen aja gitu. Yang gak mungkin berlanjut juga. Iya emang. Oh langsung baik. Gak usahlah sama yang beda-beda keyakinan gitu. Temen yang sama-sama aja lah El. Siapa tuh siapa? Hah? Kamu maksudnya? Iya maksudnya sama aku. Kalau sama yang Eca, sama yang dulu. Itu kan kena biaya admin. Oh iya ya admin. Oh karena beda ya. Beda. 6500 tuh ya? Kalau omak lu malah beda keyakinan. Lu hanya yakin dia kagak yakin. Tapi kak El tuh banyak banget ininya apa namanya berkahnya. Karena nyomblangin orang. Nyomblangin Katorik sama Kak Aliyah Masair. Artinya dapet rumah di surga katanya? Iya kalau nyomblangin kayak gitu. Apalagi kan niatnya sampe mau nikah kan. Sebenernya aku juga gak ada niat buat nyomblangin mereka sih. Jadi kayak waktu itu ada. Aku sama Aal habis nonton dewa bareng-bareng lah. Sama Aal sama Dul juga nonton dewa di GBK. Terus malamnya ada acara. Yang kebetulan di acara itu ada Torik. Dan malam itu harusnya Aal tuh gak ikut ke acara itu. Cuman karena dia habis nonton konser dewa sama aku. Iya bareng. Yuk ikut ke acara ini. Gataunya malam itu mereka ketemu. Bukan ketemu yang pertama kali sih. Cuman setelah itu mereka berlanjut. Lebih intens lah. Lebih intens. Cuman aku juga gak ada niatan untuk ngajak Aal untuk ketemu Torik malam itu. Cuman mungkin di malam itu mereka klik. Dan seterusnya ya mereka yang lanjutin. Aku juga gak ada urusan lagi. Jadi cuman kebetulan aja. Iya iya. Tapi alhamdulillah jadi seperti ini sekarang. Ya senang juga sih. Ya ampun. Sepuk tangan dulu dong sepuk tangan. Kael. Kata orang kan hidup tuh harus saling tolong menolong ya. Ya. Tolong dong kamu jadi pacar aku. Gak berat ya. Gak berat ya. Tapi kamu udah move on belum dari mantan-mantan kamu? Soalnya nih ada someone dari masa lalu kamu yang dateng. Hah siapa? Kamu gak usah kaget. Kamu gak usah kaget. Lo sebenernya males banget ya. Katanya kamu juga udah lama banget gak ketemu sama dia. Udah lost contact juga sama dia. Tapi yaudah kita panggilin aja. Ini dia someone special. Silahkan masuk. Siapa nih? Kenalin. Halo. Masa lalu kamu. Kenalin. Masa depan kamu. Iya. Ah kenapa gue jadi masa lalunya dia sih? Lu masa lalu. Lu masa gak karu-karuan. Lu jadi siapa? Lu kalo pake-pake wiki begini jatuhnya jadi kayak boyen ya? Eh boyen. Eh gue kayak benc** sam gini. Hei kamu aku tuh butuh klarifikasi kenapa tuh waktu itu kamu mutusin aku tanpa kaget jelas begitu? Aku mutusin kamu soalnya kamu tangannya bau supra. Gini ya. Lagi aku cium kan? Aku bau supra. Mas dicopot ada bekas oli. Bukan bau supra. Bau kenal potnya. Lu aja itu mah. Udah deh lu. Lu keluar deh. Bau kada luarsa. Bau kada luarsa. Lu kan lu keluar lu keluar. Lu kata gue sama El. Lu kata hati gue disini. Mending kata gue sama lu ngobrol sama Pak Denny aja deh. Jangan. Betul aja lu. Bener. Bener. Mendingan ngobrol sama gue. Dan tadi gue baru tau tuh. El ternyata yang nyomblangin Alia sama Torik. Tapi El udah tau gak? Kalo Torik itu udah haji dari umur dua bulan. Tau ya El ya. Tau ya El ya. Lu tau pas tunangan juga. Karena aku dateng pas tunangan itu kan. Iya tapi El tau kan kalo Torik udah haji dari umur dua bulan. Akhirnya tau. Setelah itu tau. Iya iya. Karena aku menggunakan Pak Haji Torik. Oke. Nah. El ini luar biasa. Senang banget olahraga. Gue punya tayangannya. Kita liat. Ini dia. ROLIL BLAMAпSTA DAN JUGGLO KAMPAK NIDAMAN EL RUBI DIAH Wah, boxing ikut, terus badminton kemarin banyak banget ya loh olahraganya, emang lu seneng? Kebetulan dari sekolah sih aku juga aktif di bidang non-akademik, jadi dulu aku di SD, SMP, SMA itu kapten futsal. Terus juga tiap ekskool ikut, terus tiap kelas meeting berkontribusi juga ikut basket lah, ikut bulu tangkis lah. Jadi mungkin motorik buat olahraganya cukup terlatih dari jaman sekolah, jadi pas sekarang ini banyak-banyak acara sportainment, dan kebetulan diajakin jadi ya seneng aja gitu, jadi kayak dulu aku misalkan tanik futsal gitu, proyektornya kan sedikit, sedikit, kalau final baru rame, dan sekarang banyak acara sportainment, terus banyak hitungan orang jadi seneng aja gitu. Apalagi kayak boxing dulu kan kalau jaman sekolah itu kan kita berantem diem-diem ya. Iya, yang nonton temen doang. Nonton temen-temen doang, cuman anak-anak tokorongan di taman terpencil gitu kan, dan sekarang ada event yang bikin acara boxing, ditonton mempora, ditonton ini, seneng aja gitu. Seneng aja gitu. Seneng aja gitu. Nah kalau satu olahraga yang paling L suka apa? Kan L ikut banyak banget nih olahraga, kalau diminta satu yang favorit lu banget apa? Kalau dari kecil sih sampe beberapa tahun ada bola sih. Bola ya. Cuman air-air ini karena lagi banyak boxing, banyak lari, banyak badminton, lagi jarang bola juga. Cuman emang dari kecil sampe gede mainnya bola terus. Mainnya bola. Oke El, disini gua punya, kita akan main arisan ya. Oh yes. Kita main arisan, lu aja yang ngocok deh El deh biar enak. Gua gak jago ngocok lagi. Nah aku kayak ajak. Umi mau ngocokin? Aku mau dong. Ya udah itu ngocokin. Ya kan aku mau. Iya cepet lu yang minta. Yaudah aku ya. Kita main arisan ini. Iya. Nah ini akan mengeluarkan fun fact tentang El. Oh ngocoknya jago nih. Gaaah jangan tanya. Wah cepet keluar. Ya iya kan keluar. Ya bener ini cepet banget. Ini buka. Satu doang. Ya entar lagi. Kita lihat fun factnya apa ya. Nah. Apa itu? Kebohongan apa yang disembunyikan dari ayah Ahmad Dhani. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Apa hal yang El lakukan tapi ayah gak tau. Ada gak El? Paling pacaran sama Umi ya. Itu sama Aip yang gak bakal dibongkar. Itu tipikal sama ayah ngomong apa-apa gimana ya. Tengok gitu gak. Jarang ngobrol sih. Sebenernya banyak. Apa ya gak tau iya. Ada gak hal yang lo beli atau yang lo lakukan tapi ayah gak tau. Oh enggak aku kadang-kadang suka tiba-tiba kalau mau liburan tuh diem-diem dari ayah. Jadi kayak misalkan waktu aku ke London. Oke. Karena aku beli tiket sendiri. Apa-apa beli sendiri. Paling kayak bukannya bohongin sih. Paling kayak infoin ayah kayak. Ayah aku bisa ke London ya. Jadi kayak infonya tuh baru. Pas udah mau berangkat. Mau berangkat. Bukannya kayak ayah aku dua minggu lagi ke London ya. Ya enggak paling kayak ayah aku besok ke London. Hah ke London. Oh ya udah. Ya udah aja sih ya. Tuh berarti gitu. Bi ya Allah ini udah ganteng mapan lagi pak. Kalau yang ganteng gini mah paling bikin sakit hati. Kalau yang enggak. Kalau yang jelek kan sakit mata. Oke berikutnya. Aku mau dikosokin lagi. Oh iya iya iya. Pakein dua tangan ya. Oke. Dua tangan ya. Nah biar berasa. Berasa. Nah. Hah. Keluar lagi. Berikutnya. Gue anak dewa. Lo mau apa? Nah kalau kata-kata ini lo inget apa? What? Gue anak dewa. Lo mau apa? Jadi dulu kayaknya pernah waktu itu. Dewa tuh manggung di Dufan. Oke. Manggung di Dufan. Kan anak-anaknya pasti enggak mungkin nemenin ayahnya manggung kan. Anak-anaknya pasti. Main. Main intermuter. Terus kayaknya waktu itu ada kala. Entah rebutan. Aku lupa pasalnya apa. Pokoknya berantem lah sama orang. Berantem disana. Iya berantem. Terus gue teriaknya. Gue anak dewa. Gue anak ratu. Dulu kan dewa ratu lagi top-topnya kan. Tahun 2006 lah. Gue anak dewa. Gue anak ratu. Gitu. Buat kaya-kayaan dulu. Kaya-kayaan. Lagi top-topnya. Bapak gue lagi manggung dong. Apa lo? Gitu. Bapak gue juga disini lagi parkir lah. Gak bisa tolong dong. Gak bisa tolong dong. Gak bisa tolong dong. Iya bapaknya kan lagi parkir mobil. Iya iya maksudnya. Oh dikocokin lagi dong. Iya iya iya. Gue sabaran banget ya. Gokong. Emang. El nih. Oh gampang. Kelana tadi susah. Iya apa ini gue mau buka. Berikutnya. Celana superman. Ada cerita apa yang hubungannya sama celana superman. Kamu lagi pake celana superman gak? Celana favorit banget. Gambarnya superman gitu tiga perempat. Oke. Kayak kemana-mana aku selalu pake itu. Tidur atau pergi selalu pake celana itu. Bukannya ada lagunya juga. Apa itu? Yang. Aku bukanlah superman. Mungkin salah satu. Inspirasinya tuh di celana itu kan. Terus lagi. Oh jadi lu punya celana favorit. Celana favorit. Gambarnya superman. Terus. Pernah suatu hari lagi di Malaysia. Lagi mau pulang ke Jakarta. Aku tuh. Cepirit di. Gimana ya. Bahasa anusinnya apa sih pak. Bahasa anusinnya apa ya. Iya apa ya pak. BAB. BAB. Oh BAB. Berak di celana kali. Gak. Pup no concept. Iya. Gendak direcanakan. Gendak direcanakan. Pup no concept ya. Pup no concept ya. Pup no concept. Jadi terjadi pup no concept. Ya akhirnya aku sedih. Karena celana itu akhirnya dibuang. Karena ya mau gak mau kan. Maksudnya kita naik pesawat. Bawa. Coba ngajak Umi. Lah itu lu bisa cuciin. Cuciin. Iya iya iya. Ayo mau kecek lagi ya. Coba coba. Mau kecek lagi gak. Udah ntar aja lagi ya. Oh gue mau kecek dulu. Ketek ke depan ya. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Nah kita lanjut lagi tetap di Triktok. Gudangat Trik. Tantung Wisata. selamat menikmati